Petugas dan warga mengevakuasi lansia yang rumahnya tertimpa pohon saat hujan lebat di jalan Al-Markas, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas harus memindahkan puing-puing bangunan yang runtuh dan batang pohon terlebih dahulu sebelum mengangkat korban. Usai dievakuasi, korban dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke puskesmas. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hujan membuat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga. Saat peristiwa terjadi, korban tengah tertidur seorang diri di dalam rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfir, Aiyus melaporkan. Pedagang histeris saat puluhan kiosk di pasar besi Tasikmalaya Jawa Barat hangus terbakar. Majelis Hakim mendatangi rumah Ferdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan besua. Penculik bocah perempuan di Gunung Sahari ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aiyus sore. Bersama saya Stephanie Patricia. Dan saya Davi Pratama, pemirsa puluhan kiosk di pasar besi Tasikmalaya Jawa Barat hangus terbakar. Sejumlah pedagang pun histeris menyaksikan kiosk mereka ludes di lalap si jago merah. Puluhan kiosk di pasar besi Tasikmalaya Jawa Barat hangus terbakar. Api disertai asap hitam membumbung tinggi di pasar yang menjual suku cadang kendaraan, peralatan pabrik, dan aneka besi ini. Para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara petugas terus berjibaku memadamkan api. Sejumlah pedagang pun histeris menyaksikan kiosk mereka ludes di lalap si jago merah. Salah satu pedagang mengaku masih berada di rumah saat pasar terbakar pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu polisi masih menyerdiki penyebab kebakaran. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan. Tapi kemudian Joshua merancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap si saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Harika kamu tidak masuk di atas ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Verdi Sambo untuk memeriksa lokasi penembakan Joshua. Hakim mengecek dua rumah Sambo di Jalan Saguling dan di Perumahan Dorentiga, Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Wahyu Iman Santoso pertama-tama mendatangi rumah peribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, Prabu siang tadi. Jaksa dan pengacara, para terdakwa juga turut hadir. Ini dari TV Pool. TV Pool mewakili TV semuanya. Datangi rumah Dina Sambo di Perumahan Dorentiga. Hakim juga mengecek lokasi CCTV dan lokasi penembakan Joshua. 1, 2, 2, 1, 3, kecil. 2, 2, ya 2, 2, 1, 2, 2, ya siap. Dari rumah pribadi di Jalan Saguling, Majelis Hakim mendatangi rumah dinas Sampo di perumahan Dorentiga. Hakim juga mengecek lokasi CCTV dan lokasi penembakan Yosua. Pemeriksaan ke TKP ini untuk membuktikan peran dan posisi para terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di lokasi. Tolong jangan berubah sesuatu ya. Situasi atau kondisi tempat kejadian perkara mulai dari Saguling di lantai 3, mulai dari di lantai dasar sampai dengan di TKP di Dorentiga ini. Nah artinya kami minta atau kami harapkan Majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya dimana posisi ibu putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan ibu putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu. Karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu, pintu kamar dan pada saat itu kamar tertutup. Dengan hadirnya Majelis Hakim bisa melihat langsung secara visual terkait rumah yang ada di Saguling dan rumah Dorentiga. Kami melihat bahwa ada beberapa catatan terkait rumah Saguling dimana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi Majelis Hakim sudah melihat secara langsung ya bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua terkait yang ada di rumah Dorentiga ini, ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan dimana jaraknya sangat dekat. Ada salah satu terdakwa yang menyampaikan tidak melihat menurut kami sangat tidak mungkin karena jaraknya sangat dekat. Jadi hari ini menggambarkan situasi bagaimana perkara-perkara penembakan situasi. Sebelumnya dalam sidang, selasa kemarin Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menyatakan menolak untuk saling bersaksi. Ferdi Sambo menyebut dirinya tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Rencana Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati kembali digelar pada selasa pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyatakan dalam sidang selanjutnya, Sambo akan bersaksi untuk Putri Candrawati. Namun saat ditanyakan kesediaannya memberikan keterangan sebagai saksi untuk Putri, Sambo menyebut tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Jawaban serupa disampaikan oleh Putri Candrawati. Putri mengaku tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi untuk suaminya di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara terdakwa. Apakah saudara mau mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan? Silahkan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri saudara. Oke, jadi memang juga di dalam kuap diatur bahwa saudara mempunyai hak untuk mengundurkan diri. Tetapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap saudara. Begitu ya. Saudara sehat Putri? Ya, saudara terdakwa. Saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara suami saudara. Apakah saudara mau bertetap memberikan keterangan atau mengundurkan diri? Silahkan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Mohon izin ya mulia, saya tidak menjadi saksi bagi suami saudara. Tidak mau memberikan keterangan baik, terima kasih. Tadi ahli mengatakan bahwa sebelum hari ini... Dalam sidang kemarin terdakwa Ferdi Samu dan Putri Candrawati menghadirkan saksi ahli meringankan. Saksi merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin Said Karim. Jaksa penuntut umum sempat terlibat perdebatan dengan saksi ahli terkait pentingnya pembuktian motif dalam suatu kasus. Namun saksi ahli justru tertawa mendengar secaraan pertanyaan dari CPU hingga membuat seluruh peserta sidang ikut tertawa akibat momen tersebut. Mengenai-mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik gak atau berstandel delik? Ya ini begini Pak. Sudah jatuh aja Pak. Maksudnya masuk bagian iya atau tidak itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti... Eh tidak Pak. Menyampaikan sesuatu... Maksudnya gini ahli sepotong mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik gak? Bersandel delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih. Bicaranya bagus jadi saya agak senang. Rasa lucu saya Pak ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara Pak? Silahkan ahli saya. Oke Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan. Menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik materil. Utamanya pada delik-delik materil misalnya tindak pidana pembunuhan. Itu sangat perlu dibuktikan motif. Pemirsa Ketua LPAI Seto Mulyadi menemui bocah korban penculikan yang akhirnya ditemukan. Saat ditemui kondisi bocah berusia 6 tahun itu dalam keadaan stabil. Malika, korban penculikan manusia gerobak menjalani perawatan di rumah sakit Pori Jakarta Timur usai ditemukan. Sejumlah pihak turut memantau kondisi gadis 6 tahun itu termasuk diantaranya Ketua LPAI Seto Mulyadi atau KSETO. KSETO juga mengapresiasi tindakan tim psikolog yang melakukan pendekatan kepada Malika tanpa membahas kembali tragedi yang membuat terawatan tersebut. KSETO juga meminta pemerintah untuk membuat badan pengawasan anak di tingkat rukun tetangga atau RT agar kejadian serupa tidak terulang. Iya, artinya tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak, tingkat rukun tetangga. Sementara itu, pengacara keluarga Malika mengatakan kondisi Malika dalam keadaan stabil. Harusnya saya nanya, dia sehat gitu loh. Jadi, saya melihat memang kondisinya cukup stabil, tidak labil. Secara fisik, performance semua bagus, bahkan ceria gitu loh ya. Hanya dia kepingin pulang, kepingin masakan ibunya, walaupun di sini dikasih makanan apa, tapi dia kepingin. Malika berhasil ditemukan di sebuah gerobak di kawasan Cipadu, Ciledug, Tangra. Belum diketahui pasti motif penculikan yang dilakukan kerabat dekatnya ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, dan Ade Ahmad melaporkan. Pemirsa Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan bahwa pelaku penculik Malika adalah seorang residivis kasus pencabulan anak beberapa tahun lalu. Pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Berhasil mengamankan terduga pelaku yang semalam telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penculikan dengan persangkaan pasal sementara. Sementara kami telahkan pasal 76F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Yungto Pasal 83 Udang RI No. 35 tahun 2014, Ancaman Hukuman paling lama 15 tahun. Dan atau Pasal 330 Ayat 2, Balang Siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaannya yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari penguasaan orang yang berunang ancaman hukuman 9 tahun.